Gebran tidak menganggap penting adanya kesempatan berbicara Ya mungkin karena rata moco burukul Gak ada budaya baca Dampaknya kayak gini ini Lah bagaimana negara ini mau maju Bila pemimpinnya saja menolak ngomong Aduh ini Sampai sekarang Seritek yang dinyatakan pilot Ya memang masih beroperasi Pemerintah kabarnya juga sedang mengupayakan membantu Agar pabrik tekstil terbesar se-Asia Tenggara itu tetap beroperasi Sehingga karyawannya masih bisa bekerja Karyawan mereka mencapai 11 ribu jual Sampai ada PHK Pemutusan hubungan kerja Dampaknya bisa mengancam 4 kali lipat jumlah pegawainya Ya tapi ya utangnya banyak gede banget 25 triliun itu terbagi di 28 bank Gak mudah juga ini pemerintah ini Untuk membantu menyehatkan PT Seritek Nah kemarin diberitahu teman itu Sudah Lebih dari seribu buruh Perusahaan Seritek itu yang kena PHK Dirumahkan itu Kalau bahasa perusahaan itu efesiensi Tapi bagi rakyat biasa kayak kita ini Ini bisa diupamakan ya kiamat kecil Dia hidup dari situ untuk mencukupi keluarganya Semoga Para mantan karyawan PT Seritek Yang dirumahkan bisa kerja sambilan lah Mencari kerja yang lain Karena masih banyak yang harus dilakukan untuk kebutuhan hidupnya Nah saya tidak akan membahas lebih banyak ini Masalah Seritek Ini di episode Ngombol ini Oh pegawan pengen ngupas ini Soal Wakil presiden kita Yang tidak mau kasih sambutan Ini Ketika membuka MTQ Nasional ke-7 di Palangkaraya Kalimantan Tengah Itu kemarin itu Ya memang sih MTQ itu bukan MTQ umum Melainkan MTQ korpori Nah itu acara lomba hiro'ah Itu baca Al-Quran terindah Antar pegawai negeri Atau ASN Nah ini kok kayaknya Baru denger ini Pejabat paling tinggi yang ada di sebuah acara Tidak memberikan sambutan sama sekali Lah wong saya ini loh ketua RT aja Setiap kali rapat Ada sambutan Setiap kali datang untuk Orang punya kerja Ada sambutan Ada hatur pambagio namanya itu Lomba kiung penggawan ini agak di luar kebiasaan Kalau petinggi orang nomor 2 saya Indonesia Diatang acara besar Gak kasih sambutan Takut Cuma cari sensansi Ya gak tau ini Ya meski begitu Ini tak ingatkan nih Pentingnya seorang pejabat negara Petinggi atau suatu institusi Pimpinan lembaga Itu ya harusnya ngasih sambutan Itu kayak hukum wajib Ini bukan buat muji-muji penyelenggara loh Orang Gagagagahan Atau Ben ketok pinter Atau apa Bukan Memberi sambutan itu bukan gitu Atau mau lomba pindah itu bukan Melainkan ini berkolerasi dengan Awal pemerintahan Kan ini jadi kesempatan Wakil Presiden Menjelaskan hal apa Yang mau dicapai di kepimpinan Sama Pak Prabowo Apalagi kan yang hadir itu para ASN Awang korpori itu kan Kepanjangan dari korp pegawai Republik Indonesia Dia ngasih pesan Mejangan itu kan penting bagi mereka itu Ditambah di awal jabatan loh Wow Sangat penting banget Nah ini Waduh Sensansi Ini Sekali lagi mengatakan begitu Nah ini Semacam ngasih gambaran loh Bahwa pemerintahan Prambowo Mau kemana itu kan Jadi bingung nih Para pegawai atau ASN Apa yang mesti diperhatikan Di kawasan Kalimantan Tengah misalnya Program pusat yang dijagain itu Yang mana saja Itu pesankan kepada Pemerintah setempat Pada event Momen Lomba MTQ Korpi ini Kan pasti banyak lagi yang perlu disampaikan Banyak Loh apa jangan-jangan Gibran ini Yang ngerti tuh Apa itu pentingnya Sambutan Ini tak kasih tau ya mas Mas Buapres ini Sebagai orang kedua di negara ini Di awal masa jabatan ini Butuh banyak panggung Banyak rakyat yang mempertanyakan Kapasitas dan kemampuan Panjenengkan Lalu ada juga yang berpikir nih Jabatan yang didapat sekarang kan Mergo cawe-cawe Pak Jokowi Ketika masih jadi presiden Nah orang ya ampuh Selain itu pula Mbak Pres Apa gak denger Bila jajaran menteri Pejabat negara Atau staff khusus Utusan khusus Jumlahnya Saumbiyuk Saat tegok Keh banget itu Kan rakyat butuh mendengar Pegawai negeri ya butuh tau Mereka itu Apa sih sebabnya Kok harus banyak Harus gendut Kementeriannya perlu ditambah Ada apa sih Pemerintah sekarang kok butuh banyak menteri Sampai 50 Kurang siji Kementeriannya 49 Nah jadi sambutan itu Jangan dinilai hanya Seremonial saja Atau salah satu acara Yang malah bikin lama kegiatan Bukan Jadi akhirnya jadi boseni Mungkin loh Dan lain sebagainya Justru sebagai pejabat milenial Sebagai anak muda Sebagai harapan bangsa Katanya itu Tunjukkan dong sambutan Yang kekinian Itu kepie Wong milenial ini Nyambut seperti itulah Yang pake oke gas Oke gas mungkin Gak perlu lah Misalnya sambutan sambil Diringi musik Dandut Gak perlu Atau back sound Wong Seratus Watok KB Gak Ada iringan Itu gak perlu Atau sembari Joget-joget Gak perlu Gak gitu Sebagai anak muda Harapan bangsa Yuk Mungkin harapan Tante-tante cantik juga Bisa Terpesona Itu bisa Gibran Maksudnya Kasih sambutan Yang berbeda Dari pejabat-pejabat Lain yang sudah Jadul-jadul Ini contoh Ini misalnya Sambutannya Menggelegar Isinya padat Menyebutkan Poin-poin penting Di pemerintahan Atau berani Menyampaikan Secara terbuka Dirinya Tiap saat Merima kritik Misalnya Masalah Fufu Fafal Jelaskan Kalau berani Nah Baik melalui Nomor HP Medsos Atau aplikasi Lapor Pak Wapres Misalnya Jelaskan Program-programnya Ini misalnya Bukan malah Gak ngasih sambutan Sama sekali Kita Eo Wediman Wediman Raisa Lagunya kan Gelani Gelani Tuhan rumah Mengecewakan Tuhan rumah Mengecewakan Pihak penyelenggara Ketua Dewan Pengurus Korpri Pak Zudan Arif Wapres Meminta loh Wapres Untuk ngasih arahan Sambutan Dan sebagainya Demikian pula Dengan Pak Gubernurnya Lah berharap Ada sepatah Dua kata Patah Malah berpatah Patah Kok apa si abut ya Nuruti keduanya Minimal menghormati mereka lah Apa Sambutannya Ayo Bapak-Bapak Terima kasih Saya sudah datang kesini Sihat-sihat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waktu itu aja kan selesai Sambutan cukup Itu kan Raisa Mbok Kiro Dengan Begegek Tetap gak mau Ngasih sabutan Itu terus Jadi sesuatu Yowow Orang jadi terpesona Wah ini Gbk Atau berharap Dipuji Banyak pihak Wah ini Wapres kita ini Kalem Lah justru disini Mas itu Memberi contoh Yang Nurut Obegawan Kurang tepat Kurang pas Bahkan rawan Disalahpahami Berpotensi Disalahartikan Berpeluang Dimispersepsikan Ya mengapa Dibilang begitu Sambutan itu kan Peluang Kesempatan Waktu yang disediakan Untuk panggung Disediakan Untuk memberi pesan Bisa juga untuk Mengingatkan Atau menyampaikan Sebuah gambaran Lalu Aku harusnya Tunjukkan Apa sih Beda sambutan Pejabat Yenlis Tua-tua Jadul-jadul Dengan pejabat Yang dari partai Misalnya Atau pejabat Yang gue bini cerita Dungeng Habisin waktu Ya mungkin Bisa dicelaskan Banyak itu Pejabat-jabat jadul Kalau sambutan Dungeng Banyak Nah ini Gibrant Beda bagi milenial Ingat loh Jadi anak muda Itu inovasi Mesti punya tujuan Orang mau Mengendel Gak hanya bermodalkan Asal berbeda Harunya Ini beneran ini Serius ini Ini umpengkawan Bicara begini Anggar tidak terurang kembali Justru jika Tidak diteruskan Ya rakyat akan Menilai aneh Janggal Malah jadinya Mengirankan Lawang seorang Pimpinan Pemikirannya Diketahui Banyak orang Tiap hari muncul Di TV Saat bicara Waktu pidato Ketika memberi Sabutan Lanek kesempatan Itu dilewatkan Kan rugi Harusnya Ini umpengkawan Jadi mikir Ini janjane Orawani Wati Opa Raisa Cuma cari Sensansi Benti Mesake Jadi mikir Banyak ini Lanek kesempatan Itu dilewatkan Masyarakat Ngertinya tentang Visi pemimpin Bangsa Ya dari mana Meneng Begegega Menolak pidato Itu tidak Segenar Tidak mau Nuruti tuan rumah Atau tidak Mengabulkan Permintaan mereka Mengecewakan Juga Ini disini Berarti Gibran Gibran tidak Tidak menganggap Penting Adanya Kesempatan Berbicara Ya mungkin Karena Rata Mau Cabrugun Tidak ada Budaya Baca Dampaknya Kayak Gini Bagaimana Negara ini Mau maju Bila Pemimpinnya Saja Menolak Ngomong Ini Mengingatkan Jangan Sepelekan Bicara itu Jangan Sepelekan Sambutan Anak-anak Bicara Itu Kan dari Mendengar Orang tuanya Bicara Setidaknya Selama Dua Tahun Bahkan Kadang-kadang Lebih Malah Para Ahli Parenting Ahli Kecerdasan Ilmuwan Pandang Berpesan Agar Orang Tua Bicara Dengan Calon Bayinya Sejak Masih Di Kandungan Bayang Ini 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 Jiru Ngomong Harusnya Kita Juh Perilaku Boca Sering Orang Pas Seperti Harapan Kita Pemimpin Bangsa Orang Gilem Ngomong Lah ASN Atau Masyarakat Juga Sama Ini Kayak Begitu Gipran Atau Bininya Kan Bula Bali Dinesihati Sama Bapak Agar Pejabat Negara Tampilannya Sederhana Nggak Menampakkan Kemewahan Orang Flexing Kan Yop Enggak Orang Di rumah Oke Malah Di bulan Bali Ini Pakai Perhiasan Pakai Wah Apa Dia malah Berkaca Dari masalah Ini Sehingga Menolak Bicara Di depan Umum Ya Dia Mikirnya Mungkin Menurut Bengkawan Bapak Bapak Kaki Nomong Untuk Hidup Sederhana Saja Bu Jokowi Yang Di Kandani Tini Bang Aku Ngomong Radir Ngok Nih Uang Ya Pilih Rata Kandani Sisan Mungkin 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 Istrinya Istrinya Sikai Pado Hidup Hidup Sederhana Ya Nggak Mau Mungkin Pengen Pamer Lagi Banyak Gawih Gekir Saat Negoro Gawih Kecer Buruan Masyarakat Yang Tertindas Yang Melarat Melarat Yang Banyak Masyarakat Miskin Jadi Tersinggung Dengan Penampilan Kemewaan Anak Anak Presiden Ya Wah Pres Buat Nyiapin Sambutan Tentu Nggak Perlu Menghapal Tuh Nggak Usah Kayak Mau Debat Pres Sina Tenangan Nggak Perlu Mengingat Ingat Apa Yang Mau Disampaikan Kan Nggak Perlu Nggak Gobling Barang Rasa Dia kan Bisa Memesan Pada Ajudannya Gawih Atau Penulis Pidatunya Wakil Presiden Nggak Nanti Penulis Pidatunya Minta Datanya Dibutukan Keinstansi Rekter Apa Yang Perlu Disampaikan Tinggal Baca Kan Penang Gimana Kan Undangan Ke Gibran Nggak Mungkin Dada Pasti Beberapa Hari Atau Bisa Jadi Dia Mangkat Gantian Pak Presiden Sambutannya Tinggal Bacain Saja Mudah Sebenarnya Apakah Nggak Mau Bacain Teks Pidato Presiden Yang Sudah Disiapkan Mungkin Harusnya Dibacakan Pak Prabowo Karena Yang Bacakan Wakil Moh Ya Bisa Saja Nggak Usah Berdali Sambutan Itu Nggak Penting Sambutan Nggak Penting Itu Bila Terlalu Panjang Terlalu Banyak Yang Mesti Kita Sebut Yang Terhormat Siapa Yang Terhormat Siapa Nggak Perlu Apa yang Tidak Disebut Nggak Perlu Ya Persis Kayak Presiden Kita Yang Hobi Banget Ngapsan Orang Ya Nggak Paham Biar Semakin Kenal Nggak Salah Nyebut Yang Terhormat Namanya Juga Menghargai Tapi Tiga Sampai Lima Orang Sudah Cukup Malahan Menurut Pembegawan Itu Sudah Banyak Paham Ingat Pas Pidato Pelantikan Presiden Kemarin Kita Pada Nonton Itu Ngabisin Waktu Hingga Hampir 14 Minit Dibanding Presiden Lama Paling Nggak Suka Kayak Gitu Bertele Urusan Utusan Negara Nggak Disebut Sici Kesuai Membaca Di Teks Di Layar Yang Nyimah Pidato Pelantikan Orang Butuh Tahu Siapa Yang Datang Nggak Butuh Nggak Ada Urusannya Negara Mana Saja Yang Dibutuhkan Komitmen Dan Impian Yang Mau Dicapai Kepala Negara Pak Jokowi Itu Pernah Bilang Pidato Tidak perlu Berdele Singkat Padat Dan Jelas Pernah Dengar Boleh Dicari Ya 7 Menit Atau 10 Menit Acara Seremoni Pemerintahan Ini Hobik Banget Nyebut Yang kami Hurmati Yang Terhormati Ya Bersapa Wailah Bahkan Kadang Ini Aku Dati Ketua RT Disebut Sama Sambutan Juga Mungkin Ya Kayak Konten Kalau panjang Buat Bukan VR Kereng Sebenarnya Dianggap Jago Bicara Enggak Belah Tujuhnya Bukan Itu Tapi Menjelaskan Secara Utup Kenapa Kenapa Kritik Kompon Itu Perlu Diutarakan Kepada Para Pemimpin Pemimpin Termasuk Kenapa Gibran Enggak Mau Sambutan Di acara MTQ Korprin Ya Ngomolos Ngomolos Pasti Banyak Yang Senang Nyimak Mendengarkan Mergo Mereka Jadi Punya Gambaran Mengapa Sesuatu Topik Butuh Diangkat Dan Dibedah Jani Pengen Tekan 20 Sampai 30 Menit Barang Masih Banyak Yang Gagal Paham Langsung Nomentar Banyak Ini Jani Pengen Tak Jelaskan Sebenarnya Masalah Gibran Enggak Mau Sambutan Tapi Gak Gedauan Kapan Tak Singgung Lagi Tentang Pentingnya Seorang Pejabat Ngasih Pidato Sambutan Kepada Event-event Yang Dia Datangi Itu Ya Salam Salam Sampai Jumpa Di Lagi Sempat Dadah